Walaupun harga daging sapi di Ibu Kota Jakarta dan Bodetabek mengalami kenaikan sejak satu pekan lalu hingga tembus Rp125.000 bahkan lebih, namun harga daging di daerah tidak mengalami kejolak. Kondisi ini berbeda dengan di daerah seperti di Kabupaten Pati. Di sejumlah pasar tradisional seperti di pasar Puri, harga daging sapi cenderung masih stabil. Sejumlah pedagang mengungkapkan jika dirinya kaget dengan adanya kenaikan harga daging sapi di Jabodetabek hingga mereka mogok berjualan. Di pasar Puri Pati, harga daging sapi masih di kisaran Rp100.000 hingga Rp105.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga Rp105.000 per kilo adalah harga daging yang terbaik. Untuk harga daging yang standar, masih stabil di harga Rp105.000 per kilonya. Ditengah rai karena pasokan daging sapi masih cenderung lancar. Namun demikian, sejak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, penjualan justru menurun. Salah satu pedagang daging sapi di pasar Puri Pati, Yanti mengatakan, jika rata-rata penjualannya biasanya per hari 30 kilogram lebih, sejak ada PPKM, penjualan daging sapi turun menjadi 25 kilogram per hari. Yanti berharap, harga daging sapi tidak mengalami kenaikan. Harga stabil saja pelanggannya yang rata-rata adalah pedagang warung karena PPKM. Maka mereka mengurangi pembelian daging sapi. Yanti juga berharap, kondisi pandemi dan PPKM segera berakhir sehingga pedagang daging sapi bisa bernafas lega untuk menyambung hidup.